Nah ini untuk tetangga ku yang cantik namanya Mbak Fitri ini juga untuk Mbak Fitri kita antar yuk hai 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 aku sudah belanja nih guys guys kita pulang Wow kerbanya dihitung guys hujan guys hujan 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 hari ini aku akan bikin pepes ikan ya nih ikannya udah dicuci bersih dan dikasih jeruk lemon nanti tinggal dibilas lagi ini ada bumbu-bumbunya disini ada sereh kunyit jahe tomat daun kemangi lengkuas kemiri bawang merah bawang putih cabai keriting cabai rawit daun salam dan nanti ada bumbu-bumbu yang lain ya garam yang muda sekarang kita akan masaknya nah bumbu yang sudah dihaluskan tadi dicampur ke dalam ikan yang udah dicuci bersih ya lalu tambahkan gula pasir tidak terlalu pedas ya garam lada bubuk ketumbar sedikit setelah semua ikan kemampu bumbu kita diamkan sampai 2 jam ya taruh di kulkas biar bumbu menyerap ke dalam ikan dulu kita diamkan dulu sampai 2 jam kita simpan ke dalam kulkas dulu biar bumbu pepesnya menyerap ya sekitar 2 jam taruh di sini nah sekarang mau kita bikin ya disini yang udah diiris-iris untuk daleman pepes ada tomat udah diiris-iris cabe rawit terus ini serai terus ini lengkuas ini daun salam ini ikannya tadi udah di diamkan ya direndam dengan bumbu selama 2 jam dan disini ada daun kemangi yang udah dicuci bersih ini daun pembungkusnya juga udah dicemur tapi karena hujan terus nih sekarang lagi hujan ini udah dicuci bersih terus dibakar ya tuh biar lemes biar gak gampang sobek udah dibakar dan sudah di elap jadi udah bersih tuh sekarang kita akan membuatnya pertama kita kasih daun kemangi daun salam 1 2 lembar lengkuas cabe serai lalu kita kasih bumbu biar ada rasa ya lalu kita taruh ikamnya disini nah kita kasih tomat yang banyak biar mantap kita kasih lagi atasnya daun kemangi tambah lagi tambah lagi sambelnya nih biar pedasnya mantul tuh ini lalu kita bungkus bungkusnya begini aja ini ini karena daunnya pendek jadi di double ya biar tidak gampang copot langsung kita tusuk pakai bibi kita bikin lagi ini kasih daun kemangi salam 2 lempuas cabai rawit serai kasih bumbu pedas pedas biar mantap kepala kasih tomat banyak tomat biar seger tutup daun kemangi tutup daun kemangi lagi popokin sambel wah mantap banget ini buat buka puasa dan makan sahur juga bisa enak banget jadi tidak usah repot lagi kalau sahur tinggal dipanggang ini bisa dipanggang terus kita lipat ini di double 2 daunnya biar gak sobek tuh terus gitu usuk deh pakai tusuk gigi terus terus jadi kukus begitu seterusnya nggak habis nah ini bagian kepala-kepala sudah ya sekarang kita kukus sampai matang kita kukus kurang lebih selama satu jam sampai matang ya di sini ada bagian ekor bagian ekor sendiri bagian ekor sendiri biar matangnya sempurna ya ekor kan agak kecil kalau kepala kan gede jadi matangnya lama kita selesaikan nah ini bagian badan-badan sudah jadi semua ya tuh cabenya sudah habis kemangnya sudah habis kemangnya sudah habis dan bumbu yang iris tinggal cabai rawit aja oke kita tunggu sampai matang ya nah ini sudah satu jam ini kita lihat wow sudah matang kita angkat nah ini pepes ikannya sudah matang ya ini bagian kepala yang ini bagian badan nah ini udah matang ada yang mau dimakan begini aja apa mau dibakar lagi ya kalau dibakar lagi juga bisa dimakan begini aja juga sudah enak aku suka yang begini aja nanti sebagian ada dibakar juga ya dipanggang biar rasanya wangi bakar-bakar sekarang akan kita panggang ya nah ini lagi dipanggang ya pepesnya tuh biar agak kering biar bau-bau karung bakar tentatan sebagian ada yang dibakar bakar atau panggang nih panggang pepes panggang pepes panggang papinya kecil aja tuh nah ini untuk petanggaku yang cantik namanya Mbak Fitri ini juga untuk Mbak Fitri kita akan anter yuk ini Mbak Fitri yang satu udah dateng ke rumah udah ngambil nih Mbak Fitri yang cantik nih tuh mau ngantrin ke rumah Mbak Fitri ini Mbak Fitri ini Mbak Fitri itu juga Mbak Fitri ayo kesini Mbak Fitri tolong panggilin Assalamualaikum 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 yuk ya Alhamdulillah udah mahrib ya deh makan B pakai pepes deh buka kuasa Bismillahirrahmanirrahim wah pepesnya gede banget kayaknya mantap nih kita lihat dulu nih dalamnya wow kepala dapetnya ayo silahkan dimakan ambil piring ambil sendok taruh sini aja langsung enak selamatnya waduh entap banget kelihatannya buka kuasa makan pakai ikan pepes wow masih panas nih kita atas pinggirannya dulu gemu-bumbunya bismillahirrahmanirrahim es hmm mantap wow masih kemabul masih panas kemabul mantap banget rasanya bener-bener top alhamdulillah udah buka kuasa mari kita coba pepesnya yang kita bikin tadi siang ini dapat bagian kepala ada daun salam daun kemangi tomat bumbu-bumbu kita coba tuh cabenya sambelnya melimpah kita coba dulu bismillahirrahmanirrahim hmm ternyata pas masak gak dicobain pedas manis asin mantap enak banget selamat berbuka selamat makan ya semuanya kamu makan dulu pakai pepes ikan nila merah enak banget tuh hmm 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 enak banget hmm ada tomatnya pedas mantepnya pedas enak banget untuk menu buka puasa dan sahur cocok ini terima kasih terima kasih